Tongkat rantai kemala jilid 18. Hai, dimanakah tiga jenggot dan empat berwutnya lembah kodok perak? Dapatkah kau memberitahukan kepadaku? Si orang tua membalikan mukanya menatap si pemuda pula, sekarang dapat dilihat dengan jelas orang ini pun menderita luka-luka yang tidak enteng, jika tak segera diobati di saat itu juga, jelakalah jiwanya dan mungkin bisa menyusul saudara ketujuhnya. Lekaslah kau pergi meminta pertolongan orang kata B. E. Tai kepadanya. Lukamu itu tidak ringan dan celakalah jika dibiarkan sesaat lagi lamanya. B. E. Tai karena melihat orang sedang menderita lukanya yang hebat, maka telah berkata seperti tadi. Tapi si orang tua yang seperti memusuhi B. E. Tai malah membentak. Kau kemari mencari siapa? Lebih baik kau duduklah di sini biar aku mencoba menyembuhkan luka-lukamu itu, kata si pemuda yang tidak mau ambil pusing dengan pertanyaan orang. Jika satu jam lagi lukamu itu dibiarkan, mungkin sudah tidak dipad ketolongan lagi. Si orang tua hanya tertawa dingin dan membentak. Aku hanya ingin tahu kau kemari ingin mencari siapa. Tapi karena ia menjadi marah, maka mukanya menjadi bertambah pucat saja hatinya B. E. Tai tergerak dan cepat menyahut, aku mencari dirimu. Lalu dengan satu gerakan yang gesit ia sudah berada di dekatnya si orang tua dan dengan sekali gerakan saja ia sudah mengulurkan jari-jarinya dan menotok beberapa jalan darahnya. Si orang tua pun dapat bergerak sebat, cepat ia menyingkir dari totokan orang. Sayang ia sedang menderita luka parah sehingga gerakannya lambat dan terpaksa harus menyerah kalah pada si pemuda. Sebentar saja rebohlah ia karena terkena totokannya si pemuda dari Hoasan. B. E. Tai tertawa dan berkata, aku terpaksa harus berbuat seperti ini karena kalau tidak celakalah jiwamu nanti. B. E. Tai cepat membuka baju bagian dada orang dan betul saja di situ sudah terlihat bekas tiga telapak tangan yang tidak sama. Menjadi terlebih bencilah B. E. Tai kepada para ketua partai itu yang hanya namanya saja harum semerbak, tapi tingkah lakunya tidak patut untuk mendapat pujian. Orang-orang yang seperti mereka ini pantaskah menjadi ketua partai? Inilah sampah-sampah dunia persilatan yang harus digeser kedudukannya dari ketua partai mereka. B. E. Tai berkata seorang diri di dalam hati. Karena orang yang berada di depannya ini sudah parah lukanya, maka cepat B. E. Tai menggunakan hawa murninya mengempos ke dalam tubuh orang untuk membetulkan itu isi dalam orang yang sudah dibuat kacau balo oleh pukulan-pukulannya para ketua partai tadi. Tidak lama kemudian dua orang tua dan muda yang berada di situ sudah tenggelam di dalam pengobatan mereka. B. E. Tai lupa diri karena semua pikiran dan tenaganya sedang dicurahkan ke tubuh orang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Si orang tua lupa diri karena memang ia terluka parah dan sedang menerima apa yang diberikan oleh penolongnya. Dalam keadaan yang tidak boleh diganggu orang ini, tiba-tiba terdengar satu suara tertawa berkakakan dan berkata, B. E. Tai, ternyata kau memang betul berada di sini? Sudah lama kami mencari-cari dirimu dan akhirnya toh ketemu juga. B. E. Tai menjadi kaget karena inilah suaranya Pek Tai Hwesio, si ketua partai Xiaolim dan taulah bahwa para ketua partai itu sudah sampai di sini semua. Tapi karena ia sedang berada dalam keadaan Kepalang Tanggung dalam memberikan pengobatannya, maka didiamkan saja mereka dan cepat ia menggunakan ilmu latihan yang didapatkan di dalam Kiyu Teng Chin Keng dan cepat-cepat membetulkan isi dalamnya si orang tua yang sudah berubah tempat semua itu. Keadaannya B. E. Tai sungguh sangat berbahaya, jika salah satu daripada ketua partai itu menggerakkan tangannya perlahan saja, maka celakalah si pemuda yang sedang memberikan pengobatan dan si tua juga yang sedang belum sembuh betul. Dalam keadaan yang sangat genting ini tiba-tiba suara ramainya para ketua partai itu sudah sirap dengan mendadak. B. E. Tai yang masih belum membuka matanya tidak mengetahui sebab-sebabnya, tapi waktu itu sungguh kebetulan sekali, waktunya menyembuhkan luka orang pun sudah selesai dan berhasilah B. E. Tai menolong jiwanya si orang pertama dari lembah kodok perak dari bahaya kematian. Si orang tua dari tujuh kumis itu ternyata sudah dapat disembuhkan dan dibetulkan isi dalamnya yang bergolak karena dipukul orang perlahan-lahan membuka kedua matanya dan memandang ke arahnya B. E. Tai dengan perasaan syukur sekali. B. E. Tai sudah mengucurkan keringat dingin satu liter lebih kiranya, dengan lesu dibukanya juga sepasang matanya yang sayu dan kini dilihatnya ada tujuh orang yang berdiri dekat sekali dengan dirinya, tapi tujuh orang ini bukan itu para ketua partai yang dibenci, tapi tujuh orang yang seperti tengkorak saja, karena hanya kulit membungkus tulang. Dan di belakang tujuh orang ini baru terlihat lima orang ketua partai yang sudah tidak bersinaradaw menjublek di tempatnya. B. E. Tai menjadi heran ada kejadian apa lagi yang akan dihadapinya? Kau siapa terdengar satu suara bentakan berbareng yang dikeluarkan oleh tujuh orang seperti tengkorak yang hanya kulit membungkus tulang tadi? B. E. Tai menjadi kaget mendengar suara yang sangat memekakkan telinga ini ia tidak menyangka orang-orang yang seperti sudah hampir mati ini mempunyai suara yang luar biasa kerasnya. Diperbatikannya sekali lagi tujuh orang ini dan jelaskan kini karena tiga orang yang di sebelah kiri memelihara tiga jenggot lebat dan empat orang yang di sebelah kanan memelihara empat orang berwokan dari lembah kodok perak rupanya. B. E. Tai sampai menarik napas dingin karenanya maka dengan suara yang lemah ia berkata, Aku yang sedang datang kemari sangat kebetulan melihat orang tua ini terluka parah maka dengan memeranikan diri telah memberikan pengobatannya terlebih dahulu. Tapi biarpun demikian aku tidak mempunyai maksud yang jahat, harap kalian dapat percaya dengan segala keteranganku ini. Salah satu dari tiga jenggot terdengar mengeluarkan suara bentakannya. Kau datang dari mana? Apa tidak tahu kepada peraturan kami yang tidak mengijankan orang luar masuk kemari? B. E. Tai menghela napas panjang, aku adalah B. E. Tai dari Hoasan, katanya dengan lemah. Aku datang kemari dengan niatan mempelajari ilmu hama kang, untuk membasmi kejahatannya golongan ular mas yang jahat luar biasa. Salah satu dari tiga jenggot tertawa berkakakan. Kan rupa-rupanya sedang mengimpi, katanya dengan suara nyaring. Ketika itu lima ketua partai rupanya sudah mulai ingin bergerak pula. Koan Hian Cujin dari Butongpei, berjalan. Di paling belakang dengan tindakan yang limbung rupanya ia sudah terluka. Tujuh orang lembah kodok perak yang baru datang ini seperti tidak memandang macu kepada para ketua partai tadi, maka biarpun mereka dapat melihat lima orang bergerak dari tempatnya, tapi tetap mereka masih diam-diam saja dan tidak memperdulikan lawan-lawan luarnya. Setelah istirahat sampai di sini, B. E. Tai sudah tidak selesu tadi terlihat ia mulai tertawa dan berkata. Biar bagaimana aku tetap akan mempelajari ilmu lembah kodok perak di sini, jika kalian tidak mau memberi pelajaran hama keng biar nanti kucuri hama cin kiap kalian dari sini. Dasar bocah yang masih hingusan, B. E. Tai yang tidak tahu gelagat masih berani berkata terus terang ini. Lebih baik kau kembali ke tempatmu saja. Kami orang di sini semua mempunyai hak kekuasaan yang sama dan semna orang tidak nanti dapat memberikan pelajaran hama keng kepada orang lain. Apalagi orang yang seperti ini dari luar lembah kodok perak. B. E. Tai tertawa. Tapi kau tidak menyusahkan aku jika menyolongnya, bukan tanyanya dengan setengah memain. Satu jenggot tertawa berkah-kahkan. Baiklah. Silahkan kau colong atau curi sendiri. Lalu ia menghibaskan tangannya dan satu angin tenaga yang keras sudah menyerang ke arahnya si pemuda. B. E. Tai cepat lari menyingkir dan membentak. Mengapa kau berlaku jahat kepadaku yang menjadi tamumu? Si jenggot tertawa berkah-kahkan. Apakah masih tidak tahu yang kau telah melanggar peraturan lembah kodok perak kami yang tidak membiarkan orang luar masuk kemari? B. E. Tai yang memang sudah tahu peraturan ini dari mulutnya si kumis Matthew Jengkol sebelumnya melakukan penguntitan, sudah berkata dengan keras. Tapi bagaimana dengan itu lima ketua partai yang sudah datang kemari juga? Apa mereka juga tidak diperbolehkan masuk kemari? Tiga jenggot dan empat berwok ternyata masih dapat juga diadu dombakan oleh satu bocah yang masih hingusan juga. Mereka meninggalkan B. E. Tai dan membalikan kepala memandang ke arah lima ketua partai dengan meti melotot. Salah satu dari tiga jenggot sudah mengeluarkan bentakannya. Apa kalian ini ketua lima partai yang dimaksudkan? Mengapa kalian masuk ke dalam lembah kodok perak kami? B. E. Tai yang sangat benci kepada lima partai jahat itu sudah menambah api kemarahan dari belakangnya. Bukan saja masuk ke dalam lembah kodok perak, malah mereka juga lah yang telah membunuh satu kumis dan melukai orang tua ini. Salah satu dari empat berwok sudah membalikan kepalanya ke arah B. E. Tai dan menegasi. Kata-katamu ini tidak bohong? B. E. Tai tertawa. Buat apa aku bohong kepadamu? Ia balik menanya. Mereka datang kemari sebetulnya ingin mencari diriku. Dan biarkanlah aku melawan mereka terlebih dahulu, tapi si jenggot sudah memberu il. Kau minggir jauh-jauh dari sini. Tidak peduli es, ra. Koma ang bersin masuk ke dalam lembah kodok perak kami tetap akan dibasmi. Sewaktu si jenggot ini bicara dengan B. E. Tai di sana salah satu dari si berwok sudah membentak ke arahnya tiga ketua partai. Kalian mengapa memusuhi orang lembah kodok perak? Kami orang sudah sengaja mengumpatkan diri di dalam lembah kodok perak untuk menghindari bentrokan-bentrokan yang terjadi di setiap hari tidur ya Kang ONW. Tetapi mengapa kalian masih selalu mendesak kepada kami saja? Bila terpaksa kami pun masih mempunyai cukup kekuatan untuk membasmi orang yang keterlaluan sekali. Lalu dengan menunjukkan Hiya-Hian Kuan Chu Jin yang memang berada di hadapannya ia membentak pula. Kau ini ketua partai mana? Sambutilah tiga seranganku yang pertama. Tidak menunggu sampai orang bergerak. Hiya-Hian Kuan Chu Jin sudah mendahului membentak. Si bocah B.E. Tai itu sudah terang-terangan memberikan penjelasannya bahwa kedatangan kami kemari ini hanya ingin mencari dia. Mengapa kau terlalu mendesak sekali? Tapi si berwok sudah menjadi marah. Tutup bacotmu, bentaknya. Betul kalian tidak ingin berurusan dengan kami. Mengapa membunuh dan melukai orang-orang kami? Terlihat si berwok ini sudah menekukan tangannya ke dalam dan dengan setengah berjongkok ia sudah siap untuk menyerang. Kuan H.W. N. Chu Jin mendadak menjadi ketakutan dengan sikap tegang ia meletakkan kedua tangannya di depan dada menjaga es suain yang tidak diinginkan. Empat ketua partai lainnya, kecuali Pek Tai Hwes Hyo yang mundur dua tindak ke belakang, lainnya sudah turut maju siap memberikan bantuannya. B.E. Tai yang turut menyaksikan ketegang darinya lima ketua partai yang biasanya hanya berlaku galak hatinya menjadi dakdekduk juga. Jika lima ketua partai ini kelihatan takut menghadapi orang dari Lembah Kodok Perak, sudah dapat dipastikan tiga jenggot dan empat berwok ini mempunyai kepandayan istimewa. Maka dari sini sudah dapat dipastikan pertempuran ini merupakan satu pertempuran yang hebat dan dasyat. Tampak si berwok mendadak sudah mengeluarkan suara. Kok kok dua kali dan disertai loncatan yang seperti kodok ia menyerang ke arahnya Kong Hian Choo Jin dengan ganasnya. Untuk menyikir dari serangannya si berwok yang disertai dengan loncatan memang tidak mudah terpaksa. Ko An Hian Choo Jin harus menegakkan sepasang tangannya dan dengan jurus Tian Ong Tu Tan yang dicampur dengan ilmu Bian Kang dari Butong Pei ia masih mencoba mengadu jiwa. Tiap ketua partai dari Go Bi Ye Pei, Tiam Cho Ang Pei dan Heng San Pei yang melihat seng kawan berada di dalam ancaman bahaya juga berbareng sudah menuruti. Gerakannya Ko An Hian Choo Jin dengan jurus Tian Ong To tak membarengi menyambut serangannya Hamak Kang dari si berwok tadi, empat orang sudah siap mengadu kekuatan dengan si berwok tadi. Tapi dalam keadaan yang sangat tegang ini, tiba-tiba si jenggot pertama sudah melayang meninggalkan semua orang di sini dan keluar dari pintu goanya lembah kodok perak entah kemana perginya. Loto A, kau mengapa tanya jenggot satunya lagi dengan heran. Tapi yang dipanggil tidak menyahut karena sebentar saja sudah lenyap dari depan mati semua orang yang ada di situ. Karena kejadian yang tidak disangka inilah membuat si berwok yang sudah terapung di udara tadi membatalkan niatannya dan bumbum dua kali tanah telah dibuat berlubang terkena serangan Hamak Kangnya. B, E, Tai dan lima ketua partai meleletkan lidah menyaksikan kelihayannya orang lembah kodok perak ini, Ko An Hian Choo Jin nyaris din bahaya maut yang sudah berada di ambang meta. Tapi si berwok yang menyerang tadi rupanya sangat berangasan sekali, dilihat karena lenyapnya bayangan seng kawan sebentar dan sudah siap dengan kelakuan yang seperti kodoknya pula. Lima ketua partai masih tetap terancam bahaya. B, E, Tai tetap turut menjadi tegang juga. Jika memang belum waktunya mati, tidak peduli bagaimana bahaya yang sedang dihadapi, tetap ia akan tertolong juga. Demikian pula dengan dirinya Ko An Hian Choo Jin yang sedang dijadikan sasaran sudah mulai keiolongan karena dari jauh sudah terdengar teriakannya si jenggot pertama yang dari tadi. Ye Uling, tahan dulu seranganmu itu. Betul-betul si berwok yang dipanggil Ye Uling sudah menghentikan tingkah kodoknya dan menanti kabar apa yang dibawa oleh kawannya. Hanya sekejap mata, dengan menggunakan ilmu mengentengi tubuh yang cukup lihai si jenggot pertama sudah sampai kembali dan berkata, kematiannya acik disebabkan oleh pukulannya Kim Cho Akun. Inilah suatu kejadian yang sukar disangka oleh semua orang yang berada di situ jadi kematiannya orang berkumis yang dibawa-bawa oleh B, E, Tai itu bukan karena pukulan dari lima ketua partai, tapi disebabkan terkena pukulannya golongan ular mas terlebih dahulu. Lima ketua partai sudah berada di daerah kekuasaan lembah kodok perak ini memang hanya dapat dipermainkan saja, tiba-tiba si jenggot pertama yang pergi dan balik lagi ini sudah membentak ke arah mereka. Di antara kalian, siapa yang menjadi ketuanya golongan ular mas? Lima ketua partai saling pandang dengan tidak mengerti sama sekali. Hanya B, E, Tai yang kira-kira dapat mengerti duduk persoalannya, ia masih teringat bagaimana ada gumpalan kertas yang dilemparkan ke arahnya dan memberi petunjuk tentang dengan kera bagaimana dapat menarik perhatian Gikum Pematwe Jengkol untuk keluar dari gubuknya, dan tulisan orang yang kecil dan halusi anak muda dalam hati berkata, Kecuali orang dari golongan ular mas memang sudah tidak ada orang yang kedua lagi. Tapi di situ bagaimana ia dapat mengutarakan pendapatnya ini? Ia hanya terdiam di tempatnya dan membiarkan tujuh orang lembah kodok perak saling berhadap-hadapan dengan lima orang dari lima partai. Tapi tiba-tiba Yeuleng sudah tertawa berkakakan. Tidak peduli yang mana orang dari golongan ular mas tapi karena sudah ditetapkan orang yang masuk ke dalam lembah kodok perak harus dibasmi, maka semua muanya pun akan mati di sini, kata si bewok yang berangasan IUI. Kata-katanya Yeuleng sudah memaksa enam orang lembah kodok perak lainnya tidak tinggal diam saja. Memang peraturan lembah kodok perak sudah menetapkan hukuman bagi orang luar yang masuk ke daerahnya harus dibunuh mati semua, terlihat tujuh orang sudah bergerak maju menghadapi lima orang ketua partai. Hanya B.E.Tai seorang yang dianggap bocah rupanya sehingga dibelakangi oleh mereka, maka tenanglah si pemuda di tempatnya sambil menantikan perkembangan selanjutnya. Dari panggilan tadi B.E.Tai hanya dapat mengetahui salah satu dari si bewok itu bernama Yeuleng tapi ia tidak mengetahui tiga orang lainnya yang masing-masing bernama Lileng, Hoaileng, dan Mingleng. Kiranya perlu dituturkan juga di sini tentang nama-nama dari tiga jenggot yang rasanya para pembaca tidak puas jika tidak mengetahui nama mereka. Si jenggot pertama yang tadi lari dan balik kembali itu bernama Cianhut, yang kedua bernama Banhut dan ketiga bernama Iehut. B.E.Tai yang melihat Cianhut, Banhut Lehut Leng Lileng, Hoaileng, dan Mingleng tidak memperhatikan dirinya, sedang si orang tua terluka yang baru disembuhkan lukanya sudah tidak ada di situ karena sedari tadi ia sudah pulang kembali ke rumah gubuknya tanpa diketahui olehnya. Lima ketua partai pun sedang tegang-tegangnya menghadapi tujuh musuhnya, maka satu kesempatan bagus bagi dirinya si pemuda untuk lari meninggalkan mereka. B.E.Tai yang mencari-cari jalan lolos sudah memperhatikan keadaan sekitarnya, dilihat di antara lima puncak dewa itu terdapat banyak lubang-lubang kecil yang seperti sarang tawon saja. Hatinya si pemuda sudah menjadi gembira. Asal lubang-lubang kecil itu dapat saling tembus dan aku lari masuk ke dalamnya, untuk sementara tidak mungkin mereka dapat mencari dan mendapatkan diriku. Pikir B.E.Tai di dalam hati. Dan setelah petang yang disusul dengan datangnya sang malam gelap, mana mungkin mereka dapat mencari diriku pula. Karena memikir saatnya sudah tiba, maka dengan diam-diam dan gerakan yang tak bersinarah sama sekali, ia sudah menuju ke arah lubang kecil seperti sarang tawon itu. Tapi gerakannya B.E.Tai ini telah berhasil menolong jiwanya lima ketua partai. Koan Hiantojin yang melihat. Larinya B.E.Tai dengan secara diam-diam sudah tertawa tergelak-gelak dan berkata kepada tujuh orang lembah kodok perak tadi. Orang yang lari itulah tentunya yang menjadi orang dari golongan ular mas yang dicari. Jika bukan dia, mengapa harus lari dari sini? Tianhaut, Banhut, Lehut, Yehui Eng, Lileng, Hoaileng dan Minleng dengan berbareng telah membalikau kepala mereka dan betul saja dilihatnya bocah itu sedang melarikan diri dengan luar biasa pesatnya. Cepat mereka meninggalkan lima orang ketua partai dan mengejar B.E.Tai yang melarikan diri ke arah lubang-lubang seperti sarang tawon itu. Tiga jenggot dan empat blok dari lembah kodok perak ini mempunyai ilmu mengentengi tubuh yang luar biasa sempurnanya. Masih untung B.E.Tai sudah melarikan diri terlebih dahulu, jika tidak sudah pasti dapat dikejar oleh mereka dan entah bagaimana pula dengan kesudahannya. Waktu itu B.E.Tai sudah mendekati lubang-lubang seperti sarang tawon tadi dan berjarak kurang lebih 30 tombak saja, maka begitu mendengar teriakannya keanhian Tojin tadi ia sudah menambah pula kecepatan larinya dengan lebih cepat lagi. Tapi tidak disangka mendadak di belakangnya terdengar suara kok sekali dan satu angin pukulan yang dasyat sudah menyerang ke arah dirinya. Menggunakan angin pukulan ini, B.E.Tai sudah terapung di udara dan langsung masuk ke salah satu lubang gelap yang berada di depannya dengan tidak memperdulikan segala akibat tuya lagi. XX. Ilmu Pedang Coa Ong Kiam B.E.Tai nyeploskan dirinya ke dalam lubang batu kecil dengan tidak memperdulikan segala akibat tuya lagi. Mendadak keadaan di sekitarnya menjadi gelap dan setelah memejamkan matanya sekian lama baru dapat terlihat tanah yang diinjaknya ini ternyata tidak rata langkah. Kakinya diangkat lagi dan lari terus ke dalam gua sehingga di depannya si pemuda terdapat cabang-cabang jalan yang banyak sekali. Kini B.E.Tai mulai menjadi bingung di sini, gua manakah yang harus ditempuh olehnya. Sedang di belakangnya tiga jenggot empat berwok tetap yang masih melakukan pengejarannya. Diperhatikannya gua-gua tadi dan kecuali yang di tengah tidak bersinar terang, enam gua lainnya seperti tembus keluar pula. Jika B.E.Tai lari ke salah satu gua yang tembus keluar tadi, sudah pasti ia dapat lari. Tapi bagaimana jika salah satu dari tiga jenggot dan empat berwok menunggu di sana? Jika B.E.Tai masuk ke dalam gua yang gelap dan seperti tidak ada ujung pangkalnya ini bagaimana pula jika orang tua suk meneruskan pengejarannya? Dua soal yang sama-sama membingungkan hatinya si pemuda. B.E.Tai menjadi bertambah kaget lagi karena saat itu ternyata betul saja para pengejarnya sudah turut masuk dan terdengar banhut yang berkata. Bocah itu memang mencari penyakit sendiri karena berani masuk ke dalam hianhotin kita, ingin lari kemana sekarang dia? B.E.Tai menjadi kaget, dilihatnya gua yang seperti tidak berujung pangkalnya itu seperti ada tertulis. Jalan kematian tapi kecuali masuk ke dalam situ, lain tempat pun tidak kalah berbahayanya juga. Maka dengan tidak memperdulikan segala akibat uya lagi, B.E.Tai sudah masuk ke dalam gua yang tertulis jalan kematian, tadi. Baru saja B.E.Tai masuk ke dalam jalan kematian tadi, di tempat depan gua sudah terdengar suaranya Yeuleng yang berangasan, mungkinkah bocah tadi masuk kemari? Kurasa dia tidak mengambil jalan tolol ini, terdengar suaranya Min Ieng yang memberikan jawabannya. B.E.Tai menjadi kaget ia tidak menyangka orang mempunyai gerakan yang begitu sebat, dan jika ia tadi sangsi mengambil putusan atau lari, ke salah satu dari jalan hidup tadi karena ujung lubang bersinar terang, sudah pasti orang dapat melihat dan dengan cepat akan terkejarlah Yadisan. Setelah tiga jenggot dan empat berwok berunding sebentar, mereka sudah berpencaran menerapkan peugejarannya, tapi tak ada satu yang masuk ke dalam jalan kematian. Menunggu sampai suara kaki orang sudah lenyap semua. B.E.Tai baru berani meneruskan perjalanannya mau ke dalam jalan kematian. Tiba-tiba B.E.Tai menjadi kaget karena kaki kanannya yang mendapat giliran diangkat maju hampir saja masuk ke dalam lubang diperhatikannya dengan seksama dan betul saja jalan kematiau ini memang cukup dapat mematikan orang yang bernasib malang jika ia alah kecemplung masuk ke dalam goa di bawahnya yang seperti dalam sekali. Meipat pengalaman yang pertama, si pemuda sudah memperhatikan tanah yang dipijaknya dahulu, ia takut kalau-kalau ada terdapat lubang maut pula. Betul saja berjalan lagi sesaat, B.E.Tai sudah menemukan lubang maut pula, cepat ia melompati lubang maut yang kedua dan titik berjalan main terus. Lubang maut yang ketiga, keempat, kelima dan berikutnya juga dapat dilewati dengan selamat oleh pernda yang sedang mujner itu. Sehingga sampai lubang maut yang kedelapan, hatinya B.E.Tai mulai menjadi curiga kegunaan apakah lubang maut yang banyak ini? Adal sinyakah di dalam lubang maut itu? Karena memikir demikian, maka diperhatikannya lubang mant yang kedelapan dan aduh. Apa yang dilihat oleh si pemuda dari Hoasan di dalam lubang maut itu? Di sana terlihat berjogrok satu kodok besar yang berwar sebelas putih keperak-perakan. Ternyata lemah kodok perak rupanya mempunyai asal usai dari sini. Berul di dalam lubang maut tadi terdapat kolok besar yang berwarna perak, tapi Jiko bukannya B.E.Tai yang telah banyak memakannya linian larmas sehingga dapat melihat dengan jelas, orang lain sudah pas tidak dapat melihat akan adanya si bintang besar itu. Jika dipikir-pikir memang sukar dimengerti mengapa kodok-kodok perak ini disimpan di sini? Dengan maksud dan kegunaan apakah kodok-kodok perak ini dikurung di dalam lubang goa? B.E.Tai tetap maju ke depan dan kini lubang maut yang ke-9 sudah berada di depannya putah, si pemuda melongok dan kini di dalam lubang maut ini terlihat dua kodok perak yang berjogrok di sana. Dua kodok B.R ini sedang berhadap-hadapan. Mendadak terdengar suara kok A.E kali karena kodok. Yang di sebelah kanan sudah mengeluarkan suaranya, disertai dengar, nap kuning menyerang kodok perak yang di sebelah kiri. Kodok perak yang di sebelah kiri tidak mau menyerah kalah dan kok. Kok dua kali dengan melompat ia malah menyerang ke arah lawannya. Kodok perak yang disebelahkan semua unggus sampai lawannya berada tepat di atas kepalanya baru bergerak dan kok sekali memapaki datangnya seng lawannya. B.E. Tai di atas mereka yang menyaksikau perturungan di antara dua kodok besar ini menjadi menepuk paha. Inilah gerakan-gerakan yang digunakan oleh orang-orang dari lembah kodok perak. Ia masih ingat bagaimana si orang berkumis C.T.T.T.E sebelum matinya pernah menyerang kanan Hiau Tuiin meniru gerakannya kodok perak yang di sebelah kiri. Tahulah kini B.E. Tai mengapa kodok-kodok ini disimpan di sini, ternyata kodok-kodok inilah yang menjadi guru-gurunya orang dari lembah kodok perak. Tapi mesil ada satu soal yang membuat B.E. Tai tidak mengerti, gerakan-gerakannya kodok S sangat lambat dan sedikit kaku, gerakan-gerakan ular sangat lincah dan gesit. Mengapa hanya ilmu pelajaran dari lembah kodok perak ini yang dapat mengalahkan golongan ular mas? Di sana di bawah lubang maut, dua kodok perak sudah terdiam lagi dan saling pandang dan hadap-berhadapan lagi. Lama sekali dua makhluk besar itu tidak bergerak seperti sikap yang semula. B.E. Tai mulai tidak sabaran memperhatikan dua kodok yang pertempur dengan tidak bergerak-gerak ini. Beber, pas saat telah ewat tenla. Mejadaiak B.E. Tai meaepuk kepalanya Ndiri Dai berjiyugrak kegirangan, iu telah dapat melihat keistimewaannya kodok-kodok perak yang sedang berhantam. Sebagai seorang anak yang pintar, setelah memperhatikan gerakannya dua kodok besar itu sekian, akhirnya B.E. Tai telah menemukan sesuatu apa jari situ. Ternyata keistimewaannya Hamakeng yang dilihat seperti lambai dan kaku memang diipat mengalahkan gerakan-gerakan Kim Chow Abun yang lincah dan gesit di igau pol tot pedoman kau diam, aku pun diam. Tapi kau bergerak, aku akan bergerak dengan terlebih cepat pula. Kodok perak terdiam lama sesali NMNK menunggu saat menyerang dengan terlebih hebat. Mika B.E. Tai sudah memperhatikan gerakan-gerakannya Koyo Kodok di bawahnya iri dan dicatat di eyaknya yang cerdas. Juster karena perhatiannya si pemuda yang dicurahkan dengan semua isi hati inilah yang teh membuat ia menemukan sesuatu apa yang terlebih aneh pula. Jika tidak diperhatikan dengan teliti, memang dua kedok besar berwarna pentih perak itu sedang berhantam dan terdiam tak henti-hentinya. Tapi jika diperhatikan dengan teliti, maka di leherinya Kodok setelah kiri itu terdapat segempal titik ensmera merah yang terganting disena, karena kecilnya benda yang digantung di leher dan besarnya tubuh si Kodok maki jika tak diperhatikan dengan T.I.T., tidak nanti orang dapat melihat sama sekali di dalam suasana gelap yang hampir tidak T.I.T. itu. Hamicin kiap. Pikirannya B.E. sudah cepat berkisar sampai di sini. Murgekinkah sutera merah iin yang dinamakan Hamacin kiap? Harus dilihat dahulu baru tahu. Jika ia menginginkan itu Hamacin kiap, sudah dipastikan harus mengalami pertarangan sengit dahulu karena barang masih berada di dalam kekuasaan si Kodok besar. Tapi tak ragu-ragu lagi, B.E. T.I. sudah meigayun tangannya dan plak tepat sekali telah mengenai Kodok yang diarahnya. Tapi kulitnya Kodok ini seperti kulit kerbau saja. Rupanya, ia menggerang ke fakiran, tapi malah memandang ke atas dengan metu beringas. Rupanya si binatang sudah mengetahui di atas kepalanya ada orang. Serang matanya. Tiba-tiba satu pikiran telah membisiki isi kalbunya dan betul saja B.E. T.I. sudah memungut batu untuk diarahkan ke mata si binatang jeng sedang diarah. Dua Kodok besar masih tetap tak bergerak dan memandang ke arah si pemuda saja. Kesempatan bagus bagi B.E. T.I. yang sedang mujur, sebentar saja dua batu yang dilemparkan tepat mengenai sepasang matanya itu Kodok yang membawa bawah hama cin kiap. Si Kodok menjadi marah dan kok menyerang dengan kalang kabutan, tapi waktu itu Kodok yang masih belum buta matanya ingin membangi menyerang ke arah Kodok buta. Kamilih dua Kodok besar ini saling serang pula. Mengguuakan kutikan yang baik ini. B.E. T.I. sudah menyerang pula dengan menggunakan dua butir batu ke arah sepasang matanya Kodok yang belum buta dan tepat sekali Kodok ini pun sudah menjadi buta pula. Sekarang dua Kodok B.E. T.I. sudah menjadi buta semua, seringkali B.E. T.I. menyambit dengan batu ke arah salah satu dari mereka, sehingga kedua Kodok itu tak dapat tenang Agidau saling serang di antara bangsa sendiri. Debu mengulak tinggi, dua Kodok besar saling serang sekian lamanya dan sering diselingi oleh Kogin pukulannya B.E. T.I. nyamber dari atas pula, sehingga akhirnya mudah untuk diduga bagaimana akibat tuya. Ternyata K.E. Imperialis sekarang yang sering mengadu dorobakan di antara sesama bangsa yang dijajah bukan K.E. baru lagi, disitu waktu B.E. T.I. pun sudah pandai menggunakan siasat ini, dua Kodok disuruh berhantam sendiri dan ia di atas mereka sebentar memukul sana dan sebentar pukul sini sehingga akhirnya dua Kodok besar ini semua dan nanah mereka. B.E. T.I. yang menggunakan K.E. Lama Imperialis mengadu dombakan di antara bauk saja jahannya akhirnya mendapat kemenangan mutlak karena dua binatang yang diadu sudah mati semua, cepat ia lompat turun dan siap untuk mengambil itu H.J. Machin Ketap yang diingiwinya. Bangsa Kodik adalah binatang yang paling tahan hidup maka biarpun sudah dikeset kulitnya, isi daging mereka masih dapat bergerak juga apalagi dua Kodok ini masih berium dikeset kulitnya, maka terlihatlah sebentar-bentar masih dapat bergerak juga. B.E. T.I. menjadi curiga, bagaimana jika dua Kodok ini belum mati? Bukankah ia akan tertipu dan mati dikerubuti? Untung kecurigaannya B.E. T.I. telah terbukti, dua Kodok itu memang sudah mati maka dengan mudah dipungutnya H.M.C. Kejap dan ia sudah siap untuk loncat naik pula. Tapi bahaya masih tetap mengancam kira di atas sudah terdengar suaranya banhut yang tertawa. Bocah itu beraui masuk kemari? Memang sudah ditakdirkan dia akan mati. B.E. T.I. menjadi kaget, ia membatalkan niatnya untuk loncat dan malah lari masuk lagi. Ternyata lubang yang didiami dua Kodok ini merempakan lorong di bawah lorong goa pula, maka B.E. T.I. masuklah terus ke daamnya. Lubang yang tidak diketahui dan mungkin menuju ke dasar tanah ini semakin lama sudah menjadi bertambah kecil dan sempit saja B.E. T.I. sudah malai mengeluh didalain hati. Celakalah jika luang loreng ini akhirnya buntu ampai di syui. Tapi yang pegang perana A dalam cerita biasanya tak bisa mati, demikian pula dengan dirinya B.E. T.I. yang datang di peranan kau di dalam cerita ini. Bukan saja ia mati di silik etah menderita kesukaran sepertinya, malah mendapatkan untu ugi baru saja. Tidak lama kakinya sudah menyentuh titik embeuda, diangkat dan diperiksi besende ini tidak bukan ialah satu kerangka manusia. Meugapa di sini terdapat kerangka manubia? Pikir B.E. T.I. dengan tidak mengerti. Maju pula tiga langkah, mayatnya menjadi bersinar terang karena tak jan sudah terlihat berniaya agi berupa pedang. Jika kita mengatakau benda yang berupa pedang memang tak dapat disangkal karena benda ini biarpun boleh dikatakan pedang, tapi karena dinjungnya rada sedikit bengkok sehingga merupakan gaotan juga. Pedang yang aneh ini ditselam pandangan matanya B.E. T.I. yang sudah teruah pergi ke markas besarnya ular mas. Sudah tidik asing lagi karena inilah pedang yang biasanya diguaakan oleh ora T.G. mereka. Mungkinkah orang dari golongan ular mas pernah datang kemari dan mati di syui? Pikir B.E. T.I. pula di dalam hati. T.I. B.E. T.I. sudah terlalu mengagumi kekuatannya tiga jenggot empu belwok dan tujeng hak kumis dan lembah kodok perak yang lihe pikirnya mana mungkin orang dapat melewati mereka sehingga dapat masuk kemari? Sewaktu B.E. T.I. maju dua langkah lagi, kini sudah dapat melihat dengan jelas di pinggiran sisinya pedang aneh ini tertulis Coa Ong Kiam, yang berarti pedang raja ular. Coa Ong Kiam, Coa Ong Kiam, mengapa pedang aneh ini bisa mendapat nama pedang raja ular? Tentu saja B.E. T.I. tidak dapat mengerti. Diangkatnya Coa Ong Kiam tadi yang ternyata mempunyai ukuran berat yang tidak seperti pedang-pedang biasa dan mulai dapat terpentarkan membuat tanah-tanah di sekitarnya jauh berperurukan. B.E. T.I. menjadi gembira, dengan tidak disangka ia telah mendapatkan pedang bagus di dalam. Jalan kematiannya lembah kodok perak ini. Dimanakah terus pedang Coa Ong Kiam untuk membuka jalan yang semakin lama sudah menjadi semakin sempit saja? Akhirnya tok sekali dan pedang seperti membentur sesuatu apa di ujung tanah. Kini rupa-rupanya jalan kecil di bawah tanah ini betul-betul sudah menjadi buntu karena disana sudah melintogi satu batu besar yang menutup keseluruhnya jalan di bawah tanah ini. Masih untung di tangannya B.E. T.I. kini sudah ada pedang Coa Ong Kiam yang cukup tajam, maka dengan mudah saja ia membongkar semua tanah disana dan jelaslah kini di depannya terdapat satu pintu batu yang dengan selot batu pula. B.E. T.I. menjadi heran, siapakah yang dikurung di sini dan dijaga oleh dua kodok besar sehingga orang tak bisa keluar? Mungkinkah jalan kematian ini merupakan tempat tahanannya lembah kodok perak? Untuk membongkar semua rahasia ini B.E. T.I. sudah mulai menggunakan Coa Ong Kiam yang merusak selot batu. Tentu saja selot batu itu dengan mudah sudah dapat dirusak olehnya dan sekarang B.E. T.I. sudah menggunakan tangannya mendorong pintu batu tadi. Pintu batu perlahan-lahan mulai terbuka, sinar terang mencorong keluar dari situ. B.E. T.I. menjadi kaget dan sinar apakah yang seterang ini? Dari manakah terangnya sinar tadi? Ternyata di baliknya pintu batu ini terdapat ruangan batu, dan di dalam ruangan batu ini terdapat banyak mutiara besar dan kecil yang memancarkan sinar terangnya. Dari sinar terangnya mutiara-mutiara inilah maka seluruh ruangan menjadi terang-benderang. B.E. T.I. tidak mengerti mengapa di dalam tempat yang seperti ini bisa ada ruangan batu yang ditabur dengan mutiara berharga. Dipandangnya sekali lagi dan dilihat olehnya seorang tua yang sedang duduk bersila di tengah-tengahnya ruangan batu bertabur mutiara tadi. B.E. T.I. tahu orang tua ini tentunya orang dari lembah kodo perak yang berderaja tinggi, maka ia sudah menjatuhkan dirinya dan menyembah kepadanya. B.E. T.I. dari Hoasan di sini memberi hormat kepada Ciam Pua. Tapi si orang tua tetap duduk bersila dengan tidak bergerak dan berkata. B.E. T.I. menjadi heran, jika dilihat dari air mukanya orang tua ini yang pucat masih seperti hidup juga, tapi jika dilihat dari tubuhnya yang terdiam tidak bergerak, seperti sudah mati saja. Diulurkan tangannya dan memegang orang tua ini yang ternyata sudah menjadi dingin. B.E. T.I. sampai mundur lagi dan mengoceh seorang diri. Heran ternyata ia sudah mati. Tapi mengapa paras? Mukanya masih seperti masih hidup juga. Ia masih tidak percaya dan didorongnya sekali lagi si orang tua seperti mayat tadi dan ini MLI hampir saja membuat B.E. T.I. menjadi kelengar jika ia tak mempunyai jantung yang cukup kuat karena tiba-tiba orang tua seperu mayat itu telah mengeluarkan tangan kurusnya dan siap untuk menyengkeram orang. Lo Chiam Pua, jangan kau mempermainkan orang, B.E. T.I. berteriak dan lari mundur. Orang tua seperti mayat itu tertawa berkakakan dan menarik pulang tangan kurusnya kembali. Seperti semula ia sudah duduk bersilah pula dan tidak bergerak pula. B.E. T.I. menjadi tidak mengerti, orang tua seperti mayat itu bergerak dan balik duduk bersilah seperti patung dengan maksud apa. Tapi si pemuda tidak menjadi kapok dan mengeluarkan tangannya pula siap merabai tubuh orang. Bocah, kau mencari mati tiba-tiba orang tua seperti mayat itu membentak dengan keras. B.E. T.I. sampai terlompat mundur tiga langkah dan setelah dapat menenangkan hatinya baru ia bertanya pula. Lo Chiam Pua, mengapa dapat terkurung di dalam ruangan batu ini? Orang tua seperti mayat membuka matanya dari dengan sinar mencorong di tatapnya pemuda yang berdiri di depannya. B.E. T.I. membungkukan badannya dan menanya, aku Lo Chiam Pua e memberikan perintahnya. Sambung B.E. T.I. pula dengan cepat. Apakah kau dapat menangkap mereka untuk dibawa kemarin? Beritanya si orang aneh di biwah tanah ini. Tapi sebelum B.E. T.I. memberikan penyahutannya orang tua ini sudah dapat melihat akan Chow A. Ong Kiam yang dibawa oleh si pemuda, maka sambil lompat dari duduknya ia membentak. Kau pernah apa dengan golongan ular mas? B.E. T.I. tahu yang orang sudah salah paham, lalu ia memberikan penyahutannya dengan hormat. Bo Ampua adalah B.E. T.I. dari Ho Asan dan tidak mempunyai hubungan sesuatu apa dengan golongan ular mas. Si orang tua seperti tak percaya dan mengulurkan tangannya menyerang ke arah si pemuda untuk menjajal ilmu kepandainya. B.E. T.I. lompat menyikir dengan gerakan kepandain yang dapat dipelajari dari dalam sumur kematian. Si orang tua masih penasaran dan menyerang pula dengan sebelah tangan lainnya. B.E. T.I. sudah siap saja, terlihat ia mumbulkan dirinya dan lari menyingkir pula menghindari serangan orang tua yang seperti mayat ini. Tapi si orang tua juga mempunyai gerakan yang cukup sebat. Sebelum B.E. T.I. dapat menurunkan dirinya, tahu-tahu orang sudah berada di belakangnya dan menyerang untuk ketiga kalinya. B.E. T.I. tidak berdaya untuk lompat sana dan lompat sini saja dengan tidak ada bentrokan sama sekali rasanya ia sukar untuk menghindari dari serangannya Seng Lawan yang menyerang secara bertubi-tubi. Maka terpaksa ia mengangkat sebelah tangannya dan dengan ilmu tipu kukeng yang po yang didapati dari sumur kematian ia memapaki serangannya Seng Lawan. Tapi si orang tua yang sudah menjajal tiga kali serangannya dan melihat gerakan orang sudah mengetahui asal usulnya pemuda ini, maka ditarik pulanglah serangan yang ketiga tadi dan berkata, Kau betul bukan orang dari golongan Ula Hermas, tapi mempunyai hubungan yang rapat dengan Tian Sanpei. B.E. T.I. menjadi kaget. Sudah terang ia menggunakan ilmu kepandayan yang didapati dari suhunya Chie Gak dari sumur kematian, biarpun ilmu sumur kematian ini tercampur sedikit kepandai au ayahnya B.E. Chin Chie, tapi mengapa orang tidak menyebut kepandayan Hoa Sanpei? Sebelum B.E. T.I. dapat menduga dengan pasti, si orang tua sudah terdengar lagi. Bocah, kau pernah apa dengan Tian San Lo Ji Yee si jago Tian San yang tidak bernama itu? B.E. T.I. dengan hormat memberikan jawabannya. Itulah suhu dari ayahku B.E. Chin Chie. Apa Lo Chiam Puan mengenal kepada dia si orang tua? Orang tua macam mayat itu tertawa berkah-kahkan. Tian San Lo Ji Yee yang sudah mati terlebih dulu sungguh enak sekali. Jika ia tidak mati mungkinkah ia menghindari kejarannya Choa Chin yang memegang pedang Choa Ong Kiam di tangan katanya dengan lagu suara yang puas. Lalu ditatapnya itu pedang Choa Ong Kiam yang berada di tangannya si pemuda dan sambil menggeleng-gelengkan kepala berkata pula. Kuliat pedang Choa Ong Kiam di tanganmu itu belum tentu dapat membawa kebahagiaan, bahkan besar sekali kemungkinan membawa kecelakaan. B.E. Chin membungkukan badannya dan berkata. Harap Chiampu dapat memberikan penjelasannya. Si orang tua mayat memanggutkan kepala dan menanya. Apa kau tahu aku ini siapa? B.E. Chin menggeleng-geleng kau kepala, Boan P.W.E. mana tahu, jawabnya si pemuda. Si orang tua mayat mengamat-amati B.E. Tai sekian lamanya, kemudian dengan mendadak ia sudah berderak lompat ke belakangnya si pemuda dan menempelkan tangannya di belakang dada orang. B.E. Tai hampir hilang sukmanya bahna kaget ia berteriak. Lo cirm puat tanda seru. Jangan bergerak terdengar si orang tua membentak. B.E. Tai yang melihat orang tua ini seperti tidak mengandung maksud jahat sudah mendiamkan tangan bergerak-gerak di bebokongnya. Setelah merabah-rabah belakang orang sekian lama, si orang tua sudah menggeser pergi tangannya tadi dan tiba-tiba menanya. Bocah, apakah kau dapat melulusi permintaanku? B.E. Tai yang masih heran akan maksud orang dengan gugup berkata. Boam Pue masih belum mengerti akan maksud Chiao Pue. Si orang tua mayat tertawa. Baik, sekarang akan memberitahukan kepadamu, katanya dengan sabar. Aku Tian Lo Jin mempunyai ilmu kepandayan yang belum pernah ada orang kedua dapat miliki. Jika kau dapat mempelajari ilmu kepandayanku ini, dengan bakat bagusmu itu, di dalam dunia ini tidak mungkin ada orang yang dapat menandingi lagi. Aku hanya minta kepadamu agar kau jangan mengganggu orang-orang dari lembah kodok perak. Dapatkah kau melulusi permintaanku ini? B.E. Tai kira apa, tidak taunya hanya permintaan yang mudah saja, maka dengan menganggukan kepala ia telah memberikan kesanggupannya dan berkata, Sudah pasti Boam Pue tidak akan mengganggu orang-orang dari lembah kodok perak karena mereka mempunyai hubungan dengan Yochampue. Si orang tua yang mengaku bernama Tian Lo Jin itu tertawa puas, lalu dari dalam saku bajunya ia mengeluarkan sutera merah yang bertulis Hama Chin Kiap, di belakang. Baringkan Ria Ma Chin Kejap di tanggaunya sekian lama dan entah apa yang akan diperbuat olehnya. B.E. Tai menjadi kaget. Mengapa ada dua Hama Chin Kiap di sini pikirnya di dalam hati? Maka di antara dua Hama Chin Kiap tadi sudah pasti ada yang asli ada yang palsu. Tapi yang manakah Hama Chiu Kiap yang benar itu? Tian Ie Jeng tidak memperdulikan kecurigaannya B.E. Tai dan sudah menyodorkan Hama Chin Kiapnya dan berkata, Inilah pemberianku untukmu. B.E. Tai menyambuti benda yang diserahkan kepadanya dan mengucapkan terima kasihnya. Kiranya Hama Chin Kiap ini berada di sini terima kasih Bu Ampua aturkan kepada Cian P.E. yang baik Budi. Tian Lo Jin tertawa. Tidak usah kau banjak peradaban lagi. Choa Ching yang maha jadi orang pertama dari golongan ular mas dan Tian San Lo Jin yang mendapatkan satu julukan orang jago yang tidak berentma dari Tian San itu sudah meninggal semua. Aku pun sudah sampai waktunya untuk menyusul mereka. Lekaslah kau libat isinya Hama Chin Kiap itu dan pelajarilah isinya. Jika di dalam waktu tiga jam ini kau masih tidak dapat mempelajarinya, maka untuk seterusnya tidak ada orang kedualah yang dapat memberikan pelajaran ini kepadamu lagi. B.E. Tai menjadi heran dengan tidak mengerti ia menanya. Itu tiga jenggot empat berwok dan tujuh kumis dari lembah kodok perak sini bukankah telah dapat mempelajari Hama Chin Kiap semua? Mengapa Lo Chiampu mengatakan tidak ada orang yang bisa? Tia Lo Chi It tertawa menghina dan katanya. Dia mana mungkin dapat mendidik murid-murid yang pandai Hama Kang? Aku tidak percaya jidatan dunia ini masih ada orang lain yang dapat menjakiwakan H.U.I. A. Kang dengan sempurna. B.E. Tai bertambah heran dan menanya. Dia? Dia siapa yang diartikan dengan dia itu? Apa gurunya tiga jenggot berwok dan tujuh kumis? Tapi mendadak Tia Lo Jin menjadi marah dan membentak. Kau jangan banyak tanya? Lekas kau lihat Hama Chin Kiap itu. Apa kau mau menjadi muridku? Aku berani tanggung kau pasti dapat mengalahkan murid-muridnya semua. Tapi tidak disangka di sini terlihat B.E. Tai menggeleng-gelengkan kepala dan berkata. Harap Lo Chiampu E jangan gusar. Di dalam soal ini Boampu terpaksa tidak dapat mendengar perintah karena sebelumnya Boampu sudah berguru kepada ketua partai ke-26 dari Hoi San P.C. Gaksuhu, Maka Boampu E tidak dapat mengganti GMU lain pula. Rupanya Tian Lo Jiw ini memang mempunyai saat yang samanya dengan si pemuda. Maka mendengar kata-kata orang, ia tidak marah tak mendesik lagi. Lekaslah kau baka Hama Chin Kiap itu di dalam waktu tiga jam ini. Tiga jam B.E. Tai dengan bengong menegasi. Tian I O Jin memanggutkan kepala. Mungkinkah Boampu E dapat mempelajari Hama Chin Kiap di dalam waktu tiga jam ini? Sekali lagi B.E. Tai menanya. Tiba-tiba Tian Lo Jin menepuk kepalanya. Oh aku sampat terlupa, katanya seorang diri, aku telah menyamakan dirimu dengan kepandaianku saja. Begini sajalah lebih baik aku memberikan ini, pelajaran Hama Kengka kepadamu dan tentang ilmu jain lajunya yang mudah, baik kau baka sendiri dan peta jari diramah saja. Lalu terlihat orang tua ini berjongkok dan berkata tiga jalan darah yang didada ditutup untuk sementara. Dan kemudian begini, ia mengambil siap yang seperti kodok besar tadi dan meneruskan paah petunjuknya hawa pernafasan akan turun dengan senin dirinya, dengan melewati tiga jin. Oimeh kemudian naik ke Capji Tiong L.J.W. dan akhirnya masuk ke Nia Hoan. Sampai di sini bukan pula Kia He sehingga dengan cepat pernafasan turun sendiri. Biarpun mulut berkata, orang tua ini sudah segera memperaktekannya dan kok sekali satu angin pukulan yang hebat luar biasa iu iah memukul dinding ruangan batu tadi menjadi hancur berantakan. B.E.C.I. meletakkan lidah melihat lihaen, aha makang dari Tian Lojin ini, dengan menurut petunjuk orang ia sudah segera melaksanakan petunjuknya tadi dan Deng M. tidak terasa mulutnya sudah terpentang dan kok, sekali ia pun sudah hampir menjei kodok berkaki dua saja. Tian Lojin tertawa berkakakan. Kau bocah ini sungguh pintar sekali, ia mengeluarkan pujiannya. Sepat H2 patah saja kau sudah dapat melakukannya sendiri. Latihlah berkali-kali dan sudah pasti kau dapat melihat keistimewaannya yang terpendam. B.E.C.I. melatih dirinya untbek kedena dan ketiga kalinya. Tiga kali kemudian ia sudah dapat menangkap sarinya hama keng ini yang hanya menggunakan kekenayan jalan pernapasa dan mengumpulkannya menjadi saten, tenaga yang besar sehingga sampai suatan ketika dengan tak bisa ditahan keluarlah hama keng yang ampuh ini. Semakin lama orang dapat menahan pemapasannya semakin besar pula kekuatan yang dikeluarkan olehmu. Sekali lagi B.E.C.I. melatih diri dan sekarang ia sedang dapat menggunakan dengan sempurna. Tian Lojin memperhatikan gerakan orang yang sedang melatih diri itu dengan tertawa puas. Setelah melihat si pemuda sudah dapat mejakinkannya dengan sempurna, baru ia berkata pula. Bocah, ingat iuwilah sarinya hama ceng kiap. Baik-baiklah kau ingatnya. Terlihat ia berdiri melempangkan badannya lalu lelompatan ke sana sini dengan gerakan-gerakan yang tertentu dan tercatat di dalam hama ceng kiap. B.E.C.I. memperhatikan gerakan orang dan sebentar saja ia pun sudah dapat mulai mengingatnya. Setelah membiarkan si pemuda berlatih beberapa kali dan memberikan petunjuknya yang berharga, Den Ran Menghelana Pasia berkata, Semna pelajaran-pelajaran yang terpenting di dalam hama ceng kiap kecuali beberapa macam tadi yang sukar dipelajari, yang lain-lainnya kau boleh lihat sendiri di dalam. Catatan saja. Karena janjiku sudah harus ditepati maka cepat kau keluar dari sini. B.E.C.I. menjadi tidak mengerti dengan kata-katanya orang tua ini, maka dengan kata-katanya orang tua ini maka dengan heran ia menanya. Mengapa? Dari pertama kau masuk tadi sehingga sampai ini saat sudah berjalau beberapa lama tanya Tian Lo Jin dengan tiba-tiba. B.E.C.I. berpikir sebentar dan dengan hormat memberikan jawabannya. Kurang lebih sudah hampir tiga jam rasanya, itulah lekas kau keluar dari es, nih. Pertemuan kita ini pun telah berakhir sampai di sini, kata Tian Lo Jin pula. B.E.C.I. memandang orang tua ini dengan heran dan penuh tanda tanya. Tiba-tiba Tian Chu Jin seperti mengingat sesuatu apa sudah menanya. Apakah kau tahu aku siapa? B.E.C.I. menggeleng-gelengkan kepala. Aku adalah orang hukumannya lembah kodok perak ini. Pada pulihan tahun di muka aku ti Tian Lo Jin telah diusir pergi dari lembah kodok perak dengan membawa semua inti sari kepandayan di sini keluar daerahnya. Tapi itu waktu Cho A Ching mendadak ke Marj dan Suteku yang iri hati kepadaku itu iklah mati di bawah tangannya. Untung pada saat yang sangat gawat itu aku Tian Lo Jin telah datang kembali dan berhasil membunuh Cho A Ching juga. Kerangka yang kau lihat, itulah yang telah menjadi buktinya Din meninggalkan pedang Cho A Ong Kiam di sana. Haruskan keuliwi bahwa pedang Cho A Ong Kiam yang menjadi pedang pusaka pembawanya Cho A Ching yang menjadi pembangun. Golongan ular mas, sudah tentu bagi golongan tersebut dianggap pedang golongannya, hati-hatilah jika bertemu dengan golongan ular mas itu.